Pendekar cengeng jilid 2. Tadinya ia mengira bahwa kakek itu menolong Ye Uli karena kasihan, bukan bermaksud memusuhinya. Akan tetapi setelah jerum-jerumnya dipunahkan, baru ia maklum bahwa kembali ada orang berani berlanjang tangan dan mencari mampus. Hem jembel tua bangka yang busuk. Untuk menyambung hidupmu, engkau rela mengemis kemana-mana. Setelah hidupmu tersambung mengapa sekarang menjadi bosan hidup dan mencari mampus? Tidak tahukah, engkau dengan siapa engkau berhadapan sikap wanita berwata iblis ini angkuh sekali dan ia tidak segera turun tangan memhunuh karena ia merasa terlalu rendah dan memalukan kalau harus membunuh seorang kakek yang saking tuannya sudah mau mati ini. Kakek pengemis itu memandang dari bawah topinya yang tebar dan heksiau kuibol bergidik menyaksikan sinar matu yang begitu tajam dan yang seakan-akan dapat menembusi mataya dan menjenguk isi hatinya. Untuk mengusir rasa seram ini ia segera menghardik. Tua bangka, lekas mengaku siapa engkau dan apa hubunganmu sama tua bangka si Yeu, agar aku dapat mengambil keputusan dahulu setelah mempertimbangkan apakah engkau layak dibunuh atau tidak benar-henar sombong kata-kata ini. Akan tetapi kakek itu sama sekali tidak menjawab, bahkan segera mendekat dan menoleh kepada Yeuli sambil berkata. Bocah tahukahkah siapa dia yang membasmi semua keluargamu ini Yeu Lae mengangkat muka memandang kepada si iblis bertina dengan sinar matu menyala-nyala penuh kebencian, siapa lagi kalau bukan iblis bertina yang tadi namanya disebut Heksiau Kuiho ini, Lociampua, orang tua gagah engkau betul. Dia ini si iblis bertina yang ganas dan keji lagi pula pengecut dan hanya berani membunuh orang-orang yang bukan lawannya. Kebetulan sekali aku si tua bangka paling benci segala macam iblis, maka telah menciptakan ilmu tongkat takwitung hawat, ilmu tongkat pamukul iblis. Sejak tadi, dadahak siau kuiho serasa dibakar saking panas dan marah. Ia tidak memandang sablah macu kepada kakek jembel itu, sekarang siapa kira mendengar namanya kakek ini bukannya takut, bahkan lebih-lebih tidak memandang macu kepadanya, malah berani menghina dan mencomakinya iblis cilik segala. Ia seorang yang sombong dan angkuh, siapa kira di tempat ini bertemu batunya. Kakek pengemis itu agaknya lebih angkuh dan lebih sombong darinya. Jembel tua bangka buruk. Engkau membuka mulut lebari ebar? Engkau tidak melihat siowin mohap tojin dan tote ee kongliong locu itu. Mereka adalah tokoh besar, akan tetapi karena berani menentang kau lihat buktinya. Engkau ini tua bangka jembel lekas sebutkan nama agar aku tahu siapa yang kubunuh kali ini namun si kakek ini sama sekali tidak meladeninya melainkan terus berkata pula kepada Ye Uli dengan sikap sama sekali tak menghiraukan si iblis yang kini sudah makin dekat. Eh, bocah baik, siapakah nama mulut yang pual, boam pual, saya yang rendah, bernama Ye Uli. Engkau masih kecil sudah tahu aturan, itu bagus. Tidak seperti iblis cilik ini yang kurang ajar, terhadap seorang kakek seperti aku honit kong masih banyak lagak kakek itu lalu membuang ludah ke bawah, akan tetapi menuju ke arah siow kuibo dan tepat jatuh ke atas lantai di depan kakinya. Hampir meledak rasa dada iblis bertina itu saking marahnya. Baru kali ini selamanya ia merasa dihina dan tidak dipandang sebelah netu secara keterlaluan sekali. Ia mengingat-ingat namun tidak merasa kenal dengan nama honit kong. Jembel buruk aku akan membuat kau mati dengan tubuh hancur bentaknya dan sambil berteriak yang menyerupai bunyi lengking atau lolong serigala. Hek siow kuibo menerjang maju. Sulinya berkelebat menjadi sinar hitam, mengeluarkan bunyi mengerikan sebagai imbangan teriakaunya tadi. Saking marahnya, ia telah mengeluarkan pukulan maut yang paling berbahaya terhadap diri kakek tadi. Namun kakek yang mengaku bernama honit kong itu dengan sikap tenang sekali menyambut terjangan dasyat itu. Tubuhnya tak tampak berkisar dari tempatnya, juga kedua kakinya tetap berdiri tegak. Hanya tangan kanannya yang memegang tongkat itu bergerak membuat lingkaran-lingkaran beberapa kali di depan tubuhnya dan, suling hitam hek siow kuibo tidak dapat maju lagi. Iblis bertina ini berseru keras karena merasa seakan-akan suling hitamnya terbetot dan dikuasai gerakan lawan karena di luar kehendaknya, tangannya yang memegang suling itu sudah ikut membuat lingkaran-lingkaran meniru gerakan kakek itu. Hek siow kuibo mengeluarkan pekek kaget sambil mengerahkan tenaga membetot sulingnya. Kali ini ia berhasil menghendaki gerakannya yang otomatis itu akan tetapi sebelum ia sempat melompat mundur, terdengar suara, plak dan pinggunya yang besar telah kena dihajar oleh tongkar si kakek itu sampai terasa pedas dan panas. Ye Uli, kau lihat iblis kecil telah kena dihajar satu kali oleh ilmu tongkat penukul iblis bagus. Harap hajar lagi sampai mampus lociampu Ye Uli bersorak lupa akan kedukaannya dan bergembira menyaksikan musuh besar ini pantatnya dipukul sampai mengeluarkan bunyi nyaring. Hek siow kuibo memuncak kemarahannya, namun ia berhati-hati tongkat itu menghantam dari depan bagaimana bisa mengenai pantatnya yang berada di belakangnya. Benar-benar ilmu tongkat yang luar biasa sekali. Akan tetapi karena sedikitpun ia tidak terluka oleh pukulan itu, hatinya menjadi besar dan menganggap bahwa kakek aneh ini hanya memiliki ilmu silat yang liai, akan tetapi tidak memiliki tenaga yang besar. Sambi ini berteriak menyeramkan ia menerjang lagi, kini sulingnya membuat gerakan aneh dan cepat sekali sehingga dalam sekali serangan itu ia telah melakukan totokan terhadap semua jalan darah di tubuh lawan. Bukan sembarang totokan, melainkan lolokan maut. Satu saja di antara totokan bertubuh ini mengenai sasaran, berarti nyawa lawan tercabut. Ilmu yang keji dan rendah kakek itu berseru akan tetapi tidak bergerak dari tempatnya. Hanya tongkat bambunya yang kini menyambar nyamhar ke depan dan terdengar suara. Tak, tok, tak, tok, tujuh balas kali dan semua totokan hak siau kuiboy yang amat lihai itu dapat ditangkis. Pada totokan terakhir, Samhil menangkis, tongkat itu mendadak melanjutkan dengan gerakan mengait dan suling itu telah kena terkait dan terlepas dari tangan hek siau kuiboy karena ketika mengait ujung tongkat menotok telapak tangan yang memegang suling sehingga iblis bertina itu terpaksa melepaskan sulingnya. Hek siau kuiboy mengeluarkan jerit keras dan tiba-tiba tangan kirinya bergerak menyambar dan mencengkeram ke arah anggauta kemaluan kakek itu. Rendah tak tahu malu kakek itu terkejut juga dan cepat menangkis dengan tangan kiri. Kiranya hek siau kuiboy melakukan serangan gans dan randah ini dengan maksud mengalihkan perhatian karena di detik berikutnya, tangan kanannya sudah dapat merampas kembali, sulingnya yang tadi menempel pada ujung tongkat lawan. Pintar juga kau kata si kakek, akan tetapi sambil berkata demikian, tongkatnya bergerak aneh dan, lok sekali lagi pantat yang besar itu sudah dihajar tongkat lagi. Padahal si iblis bertina sudah melompat cepat untuk menghindar, namun sia-sia, tetap saja ia mengalami penghinaan ini. Huah, ha, ha, ha. Pantatnya tidak kalah tebal dengan mukanya. Gap lok yang keras lokai, jembel tua tiba-tiba terdengar suara tertawa-tawa dan ternyata itu adalah suara siatiwa bin Mohab Tojin yang sudah sadar dari pingsannya dan kini masih rebah sambil menonton pertandingan yang aneh itu. Dapat dibayangkan betapa marahnya Heksyau Kui Bo. Akan tetapi di samping rasa marah dan penasaran ia pun terheran-heran akan kesaktian kakek ini. Mendengar ejekan si Tosu, kemarahannya meluap-luap dan diam-diam ia memasukkan jarum-jarum beracun ke dalam sulingnya, lain untuk ketiga kalinya ia menyerang lagi dengan gerakan sulingnya ia yang melenggak-lengguk seperti ular, sukar sekali diduga kemana suling itu hendak menyerang. Mendadak terdengar suara mendesis halus dan sinar hijau menyambar dari lubang suling meluncur ke arah sembilan jalan darah terpenting dari tubuh Honit Kong sedangkan suling hitam itu sendiri berperak-gerak menutup jalan keluar di sekitar tempat kakek itu berdiri. Dengan demikian maka kakek ini diserang wayah jarum-jarum berbisa tanpa dapat mengelak karena tak ada lubang lagi untuk jalan keluar. Akan tetapi Honit Kong memang tidak mau mengelak, bahkan kini tongkatnya bergerak secara aneh mengejar bayangan suling dan ia sama sekali tidak peduli akan sinar bijau yang menyerbu ke arah sembilan pusat jalan darah di tubuh depan. Tua bangka sombong, mampus kau teriak si iblis bertina kegirangan ketika ia melihat betapa semua jarum rahasianya mengenai sasaran secara tepat sekali. Praak Proak suara ini adalah suara pecahnya suling hitam disusul pukulan ketiga kalinya pada pinggul yang penuh daging, sehingga saking kaget dan ngerisi wanita iblis menjerit dan loncat jauh ke belakang. Dengan metel, terbelalak dan muka pucat yang memandang. Kaget itu sama sekali tidak apa-apa dan sembilan batang jarumnya semua runtuh ke tanah begitu mengenai tubuh Honit Kong. Sebaliknya suling hitamnya kena dipukul pecah berantakan dan pinggulnya kembali kena dihajar. Tua bangka nusak, engkau telah menghina orang. Biar aku mengadu nyawa denganmu hari ini setelah mengeluarkan seruan bercampur isak ini Heksyau Kuibo menubruk ke depan, mengembangkan kedua tangannya seperti harimau menerkam. Perempuan keji, engkau masih berani bertingkah di depan. Dan ongnya suara kakek itu menjadi keren dan galak, tangan kirinya bergerak ke depan dan tubuh iblis betina itu seperti terbanting oleh tenaga dasyat ke kiri, jatuh bergulingan di atas tanah. Ketika ia bangun sambil mengeluarkan rincilaan perlahan, wanita itu memandang dengan metel, terbelalak. Apa, apakah saya berhadapan dengan? Siawong, ya, Raja Muda, Honit Kong yang berjuluk Sin Kong Chiang, tangan sinar sakti tidak ada Raja Muda, yang ada sekarang hanya si jembel Honit Kong, jawab kakek itu. Engkau tidak lekas pergi dari sini? Heksyau Kuibo menjura dan berkata. Kali ini aku mengaku kalah, kelak masih ada waktu untuk mengadakan perhitungan lagi, setelah berkata demikian, iblis betina itu melompat dan terus menghilang ke dalam kesuraman fajar yang mulai menyingsing. Dari kejauhan terdengar lengking tangis yang makin lama makin menjauh dan akhirnya menghilang. Siaw bin Mohab Tojin dan Tote E Kong Liong Losu yang telah sadar pula dari pingsannya, kini melangkah maju dan memberi hormat kepada kakek jembel itu. Sudah sejak muda Pinton mendengar nama besar Sin Kong Chiang Hon Siawong, ya, baru sekarang dapat melihat orangnya dan menyaksikan kesaktiannya. Sungguh Pinton merasa takluk dan terimalah hormat dari Siaw bin Mohab Tojin, Ong Yakata Sitosu. Omi Tobut. Sebelum mati dapat bertemu muka dengan Patriot Besar Hon Kai Hiap, sungguh merupakan kebahagiaan hidup Tote E Kong Liong Losu juga berseru memberi hormat. Kakek jembel itu menghela nafas panjang, mukanya tersembunyi di bawah topi yang lebar itu. Kemudian terdengar suaranya bernada sedih biarpun baru sekarang bertemu Jiwi, Chiwon berdua, namun sepak terjang Jiwi di samping Jai Usi Chu sudah lama saya dengar, perjuangan kita boleh gagal seperti sudah ditakdirkan Tuhan, Namun selama semangat kita, masih hidup menurun kepada anak cucu dan murid, pada suatu hari akan tiba saatnya kaum penjajah Mongol dapat terusir dari tanah air ia menghela nafas lagi dan memandang ke arah peti mati Ye U Tiang Sin. Ye U Si Chu banyak jasanya terhadap rakyat dan negara, sayang ia terlampau banyak menanam permusuhan pribadi. Jiwi sudah berusaha sekuat tenaga menyelamatkan keluarganya, tidak percuma Ye U Si Chu bersababat dengan Jiwi. Sayang sekali kedatangan saya terlambat sehingga tidak dapat mencegah terjadinya pembunuhan-pembunuhan ini. Sungguh saya merasa tidak enak terhadap arwah Ye U Si Chu. Untuk menebus kelelayan, biarlah saya menghabiskan sisa usia yang tak seberapa lama lagi ini untuk memberi bimbingan cucunya yang tinggal seorang ini. Ye U Li hayo ikut bersamaku kakek ini mengulur ke atangan kiri dan entah bagaimana, tubuh Ye U Li tahu-tahu sudah melayang dan berada dalam pondongannya. Kemudian, sekali kakek itu menggerakkan kakinya tubuhnya sudah leap dari depan si Awin Mohab Tojin dan Tote E Kong Liong Losu. Ha, ba, ha. Tua bangka Ye U Ti Yang Sin biarpun kehilangan semua keluarganya namun benar-benar masih bernasib baik. Seorang cucunya, yang tinggal satu-satunya telah menjadi murid Sin Kong Chi Yang Toyu, Sabahat, bagaimana kau masih bisa mengatakan sahabat kita Ye U Ti Yang Sin bernasib baik kalau semua anak cucunya dibasmi seperti ini Tote E Kong Liong Losu mencela sambil mengeluarkan obat untuk ditelan dan memunahkan hawa beracun akibat totokan suling hitam itu. Juga kepada si Tosu ia memberi sebuti robat pelung yang diterima oleh temannya tanpa berterima kasih lagi. Liong Losu betapa dia tidak bahagia? Bandingkan saja dengan kau atau penco. Secuil daging seperti tes darah pun di luar tuhuh kita tidak punya. Sedangkan tua bangka Ye U masih mempunyai seorang cucu yang biarpun cengeng akan tetapi menjadi murid Sin Kong Chi Yang. Ha, 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 belasan tahun lagi kalau kita tidak sudah mampu, tentu akan terbuka matu kita menyaksikan sepak terjang seorang pendekar muda yang sakti akan tetapi cengeng omi tohut. Toyu, engkau terlalu memandang rendah anak itu. Tidakkah jelas nampak sifat-sifat baik kepadanya? Sinar matanya tajam berpengaruh, nyalinya lebih besar daripada kita, berani dia menyerang Hek Siau Kuibu. Kelak tentu Hek Siau Kuibu takkan dapat banyak tingkah lagi di depannya, ah, dasar Sin Kong Chi Yang Hon It Kong yang bekerja kepalang tangguh. Iblis macam itu kenapa tidak diburyuh saja Toyu, hal begitu saja mengapa kau masih mengherankan? Han Tai Hiap adalah seorang Chiampo yang tingkatnya sudah hamat tinggi. Mana dia sudi mengotorkan tangan dengan pembunuhan, apalagi membunuh seorang yang dia anggap hanya seorang iblis cilik seperti Hek Siau Kuibu? Di samping Hon It Kong Tai Hiap terkenal sebagai patriot sejati dan hanya terhadap kaum penjajah ia mau membunuh tanpa perhitungan lagi. Sedangkan Hek Siau Kuibu adalah bangsa sendiri, biarpun jahat akan tetapi urusannya dengan Yew Kiam Sian adalah harusan prihadi. Tentu saja akan dianggap tidak adil kalau Hon It Kong Tai Hiap mencampuri dan menurunkan tangan maut, ha, 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 ha. Engkau dan dia terlalu banyak pakai aturan, liong losu. Hari ini kita berdua mendapat kenyataan bahwa kepandayan kita sama sekali tidak ada harga. Akan tetapi kalau seorang berilmu seperti Hon It Kong masih ingin meninggalkan kepandayanya kepada seorang murid apakah kita harus bersikap kikir dan memhawa kepandayan kita yang tidak seberapa ini bersama ke dalam neraka Om Itohut? Harap Toyu jangan bicara tentang neraka. Mengerikan. Akan tetapi pendapatmu itu benar. Pin Cheng juga pikir lebih baik mengundurkan diri dan memilih murid-murid yang baik. Dua orang pandeta itu lalu pergi dari situ menjelang pagi. Sunyi sepi di rumah keluarga Yew itu. Sunyi yang ni yang ngerikan. Mayat-mayat orang berserakan dari ruangan depan sampai tengah dan belakang darah berceceran. Ngeri menyeramkan peristiwa yang akan menggegerkan dusun kibun, akan tetapi yang akan membuat para penduduk kibun selalu berada dalam keheranan dan dugaan-dugaan yang tak pernah akan dapat dibuktikan kehenarannya. Akan tetapi mereka semua tahu bahwa ada seorang cucu kakek Yew yang tidak diketemu can mayatnya bersama anggauta keluarga lain, yaitu Yewuli. Namun tak seoranapun di antara mereka dapat menduga kemana perginya anak berusia 8 tahun itu, seperti juga mereka tak dapat menduga siapa yang melakukan pembunuhan dan pembasmian keji terhadap seisi rumah keluarga Yewuli. 15 tahun kemudian, pagi hari itu amat ramai di dalam rumah makan Lok Nam di kota Hopak yang besar dan banyak dikunjungi pedagang dari luar kota. Lok Nam adalah rumah makan terbesar di kota Hopak, terkenal dengan masakan-masakannya yang lezat dan beraneka macam. Banyak masakan yang tak ada di rumah makan lain, dapat dipesan di Lok Nam, di antaranya sop buntut menjangan, kuah daging ular goreng, kodok gulai, yang besarnya seperti ayam tidak lupa tim cakar bebek yang lezat, gurih dan kenyil-kenyil. Semua itu kalau dimakan dengan dorongan arak Hang Chiu yang harum dan keras, dapat membuat orang jadi lupa segala. Bahkan ada yang bergurau mengatakan bahwa walaupun ada mertua lewat lupa untuk ditawari. Baru setelah perut jadi gendut, orang akan menjadi sakit gigi karena rekening yang bisa menguras isi kantung, ditambah lagi oleh bahaya sakit perut. Memang biasanya rumah makan Lok Nam selalu ramai, karena pemiliknya pandai berusaha. Di sebelah rumah makan ini pemiliknya membuka sebuah pokaan, rumah judi, dan inilah yang membuat rumah makan itu selalu jadi ramai. Mereka yang menang berjudi biasanya amat raya menghamburkan uang. Di pagi hari itu sudah banyak orang makan di dalam restoran Lok Nam. Karena belasan orang yang menjadi tamu restoran itu kesemuanya adalah laki-laki juga para pelayan dan pengurus semuanya laki-laki, riuh rendah suara orang bergurau di situ. Nomongan-nomongan kotor dan cabul diselingi gelak tawa mengotori hawa bersih yang masuk dari luar. Apalagi pada saat itu terdapat lima orang jagoan atau tukang pukul rumah judi yang sedang dijamu oleh seorang tamu yang malam tadi berhasil mendapat kemenangan besar dalam perjudiaan. Mereka berlima ini berbicara riuh rendah tentang pelacur-pelacur di kota Hopak seperti orang membicarakan kelezatan bermacam-macam masakan saja. Tanpa ditutup-tutup di belak-belakan dan tidak ada rahasia sehingga para tamu lain yang mendengarkannya ikut-ikutan tersenyum. Telinga laki-laki memang paling suka mendengarkan percakapan semacam itu. Derap kaki kuda yang berhenti di depan rumah makan tidak menarik perhatian mereka yang tengah bergurau. Akan tetapi ketika penunggangnya melompat turun dari atas kuda, menyerahkan kuda kepada penjaga di luar kemudian melangkah masuk ke dalam restoran, serentak semua percakapan berhenti dan semua mata, termasuk mata pelayan dan pengurus restoran, memandang ke arah orang yang baru masuk itu dengan pandang mata kagum dan penuh gairah. Wanita itu masih muda, kiranya tidak lebih dari 25 tahun usianya. Pakainya serba merah, merah muda. Dan tali rambutnya sampai pakaiannya dari sutra tipis sehingga terbayang pakaian dalam merah tua, dan sepatunya yang kecetuk, semuanya berwarna merah muda. Hanya pakaiannya karena membayangkan pakaian dalam merah itu tampak lebih terang warnanya. Rambutnya hitam panjang, wajahnya berbentuk bulat telur dengan kulit muka yang sudah halus putih itu menjadi lebih menarik karena bedak dan gincu, pemerah, tipis-tipis. Sepasang matanya lebar amat tajam pandang matanya, hidung kecil mancung dan mulut yang berbentuk indah dan selalu mengulung senyum. Dari sudut metu yang merunting disertai kerling tajam dan sudut bibir yang mengulung senyum penuh daya tariknya inilah terbayang sifat wanita yang berdarah panas, bernafsu dan romantis. Pandeknya seorang wanita yang muda belia yang cantik jelita dan manis dengan bentuk tubuh yang menggairahkan. Secorang pelayan muda agaknya lebih cepat sadar daripada teman-temannya yang masih terlongong. Ia cepat lari menghampiri wanita ini dan sambil membungkuk-bungkuk berkata, Selamat pagi, Nona. Silakan duduk, di sebelah kiri itu masih banyak meja kosong, silakan tanda seru gadis cantik itu mengangkat muka, menyapu ruangan restoran dengan pandang matanya yang tajam kemudian mengebut-ngebut pakaiannya di bagian paha dan pinggang untuk membersihkan debu, dan mengikuti pelayan itu ke sudut ruangan sebelah kiri di mana terdapat beberapa meja yang masih kosong. Sapuan pandang matanya tadi membuat ia tahu bahwa dirinya menjadi pusat perhatian semua orang, akan tetapi ia tidak mengacuhkan hal ini dan bersikap seolah-olah di tempat itu tidak ada orang yang memandangnya. Ia berkata kepada pelayan yang sambil tersenyum-senyum membersihkan meja di depan Nona itu dengan sehelai kain yang selalu tersampir di pandangnya. Keluarkan arak hangat yang paling baik lebih dulu, suaranya nyaring namun merdu, dan bening. Si pelayan cepat pergi untuk melayani permintaannya ketika pelayan datang membawa arak hangat, Nona itu memesan beberapa masakan kemudian setelah pelayan pergi mulai minum arak dari guci arak. Berturut-turut ia minum tiga cawan arak penuh dan caranya minum jelas membuktikan bahwa Nona ini kuat minum dan sudah biasa. Hal ini tentu saja membuat semua orang menjadi haran. Nona itu kelihatannya bukan seorang Nona Kang O, dunia persilatan, yang biasa merantau dan biasa pula hidup menghadapi kekerasan dan kesukaran, biasa pula minum arak. Pakainya begitu mewah, tak tampak membawa senjata. Satu-satunya hal yang membayangkan bahwa dia seorang Nona perantau adalah kedatangannya yang menunggang kuda dan kenyataan bahwa ia seorang Nona yang asing suaranya, bicara seperti orang utara. Melihat Nona cantik jelita memasuki restoran seorang diri, kumatlah perangai gila-gilaan lima orang jagoan dari Lok 6 pokoan, rumah judi Lok 6, yang sudah setengah mabok itu. Kalau tadi mereka bercakap-cakap tentang pelacur-pelacur tanpa memperdulikan tata susila, sekarang malah mereka sengaja memperkuat suara mereka bicara tentang hal-hal yang cabul dan mesum. Para tamu lainnya yang masih mengenal kesopanan, merasa tidak enak hati dan malu kepada wanita muda itu. Diam-diam mereka memikir dan memperhatikan. Akan tetapi aneh sekali, si Nona pakaian merah itu enak-enak saja minum dan makan masakan yang dihidangkan. Seakan-akan semua percakapan cabul itu tidak terdengar olehnya atau seperti terdengar sebagai percakapan lumrah saja. Sudah lajimnya laki-laki yang berwatak kasar, ketika lima orang jagoan melihat Nona itu masih makan minum sambil berseri wajahnya seakan-akan tidak terjadi apa-apa, mereka menjadi makin berani dalam usaha mereka membangkitkan reaksi pada wanita muda belia yang cantik itu. Ah, acong, terdengar seorang di antara mereka yang mukanya berlubang-lubang bekas penyakit cacar menjelakawannya yang bermuka kuning, semua ceritamu tentang pelacur-pelacur itu tidak ada gunanya. Betapapun cantik manis wajah mereka, namun mereka itu tiada lain hanyalah bunga-bunga layu yang tak menarik lagi, bunga-bunga yang sudah dipetik dari tangkainya. Berilah aku setangkai bunga segar yang masih berada di pohonnya, hem, bunga merah yang masih mekar di hutan bermandikan bon pagi, Amboi, akan kacampakan bunga-bunga layu yang tak berharga itu habaha, Lui Heng, kakak Lui, pagi ini tiba-tiba kau menjadi pintar bicara yang muluk-muluk. Awas, Lui Heng, mawar merah banyak durinya lima orang itu tertawa-tawa sambil memandang ke arah nona itu secara terang-terangan. Si muka bupeng si Lui itu lalu bangkit berdiri, mengebut-ngebutkan jubahnya dan tertawa, hahaha, oleh sebab berduri itu maka semakin menarik. Tiada bunga yang tak merindukan kumbang. Makin banyak kumbang mendekatinya, makin bangga hatinya. Aku rasa bunga merah ini tak terkecuali. Biarlah aku menjadi kumbang pertama menghampirinya, kalau perlu boleh tertusuk duri asal kemudian mendapatkan hadiah madu. Hahaha dengan langkah, tidak tetap karena terlalu banyak minum arak, si muka bupeng ini menghampiri meja nona itu, kemudian dengan sikap dibuat-buat ia menjura dan berkata, nona yang cantik seperti Dewi, bolahkah saya menemani nona minum arak? Para tamu mulai merasa khawatir dan sebagian daripada mereka sudah cepat-cepat membayar dan meninggalkan tempat itu. Namun ada pula yang sengaja hendak menonton keributan dengan hati berdebar tegang. Pada masa itu, teguran yang dilakukan seperti si muka bupeng itu adalah pelanggaran tata susila yang besar dan setiap orang wanita yang ditegur laki-laki asing seperti itu tentu akan menjadi marah. Kalau tidak memaki tentu segera meninggalkan penegur itu tanpa mengacuhkannya. Dan mereka ingin sekali melihat sikap bagaimana yang akan diambil nona yang cantik itu. Akan tetapi mereka kecelik. Nona itu memoleh dan tersenyum lebar mau menemani aku minum. Boleh, duduklah asal engkau sanggup menghabiskan seguchi arak wangi. Sekali minum sikap dan sambutan kata-kata nona tidak hanya mengherankan semua tamu, bahkan si muka bupeng sendiri melongo keheranan. Tadinya ia mengira kalau wanita itu akan marah-marah serta memakinya dan ia akan menggodanya. Siapa kira nona ini menerimanya baik-baik bahkan menyuruhnya duduk dengan syarat supaya ia menghabiskan seguchi arak sekali minum. Ia menoleh ke arah kawan-kawannya yang menyeringai lebar lalu tertawa, Hahaha, nona manis. Seguchi arak bagi aku orang si Lui bukan apa-apa dan sanggup menghahiskannya sekali minum asal, nona menemani aku minum dan menghabiskan seguchi juga. Jadi sama-sama itu namanya Rukun dan Serasi. Bukankah begitu sambil tertawa si muka bupeng ini mengira bahwa ia telah mengalahkan si nona dengan tantangannya. Tentu sekarang nona itu akan menolak dan marah-marah, baru ia akan menggodanya. Akan tetapi kembali ia melongo. Dengan sikap tenang nona itu menggapai memanggil pelayan. Pelayan bawa ke sini dua guci penuh arak yang paling tua dan harum serta paling keras. Biar mahal asal keras dan awas, jangan memohongi aku, aku mengenal arak baik pelayan itu yang menganggap semua ini sebagai lelucon yang menguntungkan restoran, segera lari menuju ke gudang dan mengambil dua guci arak simpanan. Duduk tah, Hopeng. Aku terima tantanganmu, kita masing-masing minum seguci arak kata nona itu. Ucapannya begitu wajar sehingga orang si Lui yang dipanggil Hopeng ini tidak menjadi tersinggung, apalagi ia sudah mulai terheran-heran. Sementara itu, empat orang jagoan lainnya menjadi gembira menyaksikan perkembangan ini. Wah, Lui Heng benar-benar bernasib baik sekali pagi hari ini teriak seorang. Tentu malam tadi bermimpi mamang kubulan purnama teriak yang lain. Juga para tamu, para pelayan lain bahkan para pengurus restoran kini semua menonton dua orang yang duduk berhadapan dan hendak mengadu kekuatan minum arak, seorang nona muda belia yang cantik jelita dan seorang laki-laki yang terkenal jagoan, tukang pukul dan penjaga keamanan di Lok Nampokoan, sungguh lawan yang sama sekali tak seimbang. Dan tantangan nona itu benar luar biasa sekali. Meminum seguchi arak sekali tenggak bukanlah hal yang mudah dilakukan setiap orang biasa. Bahkan si Muka Hot Peng sendiri tidak sanggup melakukan hal ini. Dikarenakan saja si nona juga mau menemani minum seguchi, maka ia menjadi malu untuk mundur dan menduga bahwa nona ini tak bakal dapat menghabiskan seguchi arak sekali minum. Ketika dua guci arak datang dan dibuka, baunya keras menyerang hidung. Arak tua yang keras bukan main. Nona itu mengembang kempiskan hidungnya dan berkata sambil tersenyum lebar sehingga tampaklah deretan gigi putih hersih seperti mutiara. Arak baik. Nah, kau bilang hendak menemani aku minum, bukan? Hayo kita minum sambil berkata begitu si nona terus mengambil seguchi arak dan membawa ke mulutnya sambil melirik si Muka Hot Peng. Orang si Lui itu mulai kaget. Ia pun mengambil arak di depannya, akan tetapi tidak segera membawa ke mulutnya. Nona, betulkah kau bisa menghabiskan arak seguchi itu sekali minum mengapa tidak ah? Mana bisa aku percaya hem, kau mau menemaniku atau tidak? Kalau tidak sanggup, bilang saja dan lekas pergi dari sini tentu saja si Muka Hot Peng tidak mau menjadi bahan ajakan orang. Ia membasungkan dada dan berkata, siapa bilang aku tidak sanggup, hanya aku tak percaya engkau mampu melakukannya. Kalau engkau sekali minum dapat menghabiskan seguchi arak itu, barulan aku percaya dan arak itu pun akanku minum habis sekali tenggerak. Wanita itu tersenyum dingin. Biarlah, betapapun juga kau takkan mampu menarik kembali janjimu. Setelah berkata demikian, nona baju merah itu lalu mulai minum araknya. Lehernya panjang dan berkulit putih halus. Kini leher itu bergerak-gerak naik turun ketika terdengar suara menggelogok-gelogok dan arak dari dalam guci tertuang masuk melalui kerongkongannya, semua orang memandang dengan matlah, terbelalak. Tak seorang pun di antara semua laki-laki yang hadir sanggup melakukan hal itu. Seguchi arak itu paling sedikit ada 20 cawan, cukup untuk diminum 5 orang. Biarpun banyak orang mampu menghabiskan seguchi arak akan tetapi diminum secawan demi secawan bukannya langsung menenggak dari guci sampai habis tanpa berhenti. Hayo minumlah arakmu kata nona itu setelah menaruh guci kosong di atas meja dan menggunakan sehelai sapu tangan sutera merah menghapus bibirnya. Mukanya tetap tenang, tetap kemerahan kedua pipinya, sama sekali tidak memperlihatkan pengaruh arak yang setian banyaknya itu. Si muka bupeng mulai menoleh kanan-kiri. Melihat wajah-wajah orang tersenyum memandang ke arahnya. Ia merasa malu kalau sama sekali tidak meminum araknya. Biarlah ia minum sekuatnya, seperempat atau sepertiga guci kemudian berbenci dan melayani tuntutan nona ini dengan godaan. Demikian pikirnya, dengan lagak dibuat-buat si muka bupeng itu lalu mengangkat guci araknya dan mulailah ia menggelogok. Nampak lehernya bergerak-gerak. Akan tetapi ini cuma sebentar. Belum ada seperempat guci memasuki perutnya ia sudah merasa tidak kuat lagi. Lehernya serasa tercekik, kepalanya pening dan tubuhnya gemetar. Si muka bupeng maklum kalau dipaksakan terus ia akan roboh terguling. Akan tetapi alangkah kagetnya dia ketika hendak menurunkan guci itu dari mulutnya, ia tidak mampu menggerakkan tangan yang memegang guci. Lengan itu kini menjadi kaku sehingga guci itu tetap menempel dan isinya tertuang terus. Ketika ia mau menggerakkan tubuh serta melepaskan tahu-tahu tubuhnya tak bisa pula ia gerakan. Sementara itu arak mengalir terus, si muka bupeng hendak menutup kerongkongannya serta membiarkan lagi arak mengalir keluar dari mulut. Akan tetapi tiba-tiba ia merasa lehernya nyeli sekali, membuat ia jadi megap-megap dan arak terus turun memasuki perutnya melewati kerongkongan. Si muka bupeng terkejut sekali dan menjadi ketakutan. Akan tetapi karena ia tidak mampu bergerak terpaksa semua arak memasuki perutnya dan ia tersedak-sedak dan terbatuk-batuk. Begitu guci itu habis isinya, si muka bupeng tiba-tiba merasa dapat bergerak lagi. Ia terhuyung-huyung dan jatuh ke bawah seperti sehelai kain basah, tiada tenaga sama sekali dan rebah tertelungkup mengeluarkan suara mengorok seperti seekor babi disembelih. Dari mulutnya menetes-netes keluar arak bercampur buih. Riuh rendah empat orang teman si muka bupeng dan para tamu lain tertawa-tawa mencertawakan si muka bupeng yang demikian mabuknya sampai tidak ingat orang lagi. Juga nona baju merah itu tertawa sedikit pun tidak tampak mabuk. Malah ia memanggil pelayan untuk membayar harga makanan dan arak. Ketika ia mengeluarkan sebuah kantung dari bungkusan di pundaknya dan membuka kantung itu semua orang melongong. Kantung itu penuh dengan emas dan perak. Secara rayau sekali ia membayar pelayan dan memberi persen. Kemudian nona itu bertanya kepada empat orang jagoan yang sambil tertawa-tawa berusaha membangunkan si muka bupeng yang masih ngorok. Aku mendengar di sini ada sebuah pokoan yang besar, betulkah itu dan dimanakah tempatnya para tukang pukul itu bukanlah orang baik-baik. Tadinya mereka hendak mempermainkan nona itu karena cantik jelitannya akan tetapi setelah menyaksikan kekuatannya minum arak tadi, lalu menduga bahwa si nona bukan orang sembarangan. Kemudian mereka melihat adanya kantung uang terisi penuh emas dan pelak, maka timbul niat buruk di hati mereka. Betul sekali, nona. Bahkan kami berlima adalah penjaga-peniaga pokoan. Apakah nona suka berjudi? Marilah, kami antatkan. Kebetulan sekali tidak begitu ramai keadaan di pokoan sepagi ini, dengan langkah tenang nona itu lalu mengikuti mereka menuju ke rumah judi yang letaknya di sebetah restoran itu. Si muka bupeng tertaksa digotong ke rumah judi karena tak dapat disadarkan. Ruangan judi itu cukup lebar, di dalamnya terdapat lima buah meja judi yang masing-masing dijaga oleh seorang pengawal. Memang sepagi itu belum banyak tamu, hanya ada belasan orang. Semua orang memandang dengan heran ketika melihat nona itu masuk bersama empat orang tukang pukul dan seorang jagoan yang mabuk keras. Setelah para tukang pukul itu menyatakan bahwa nona itu hendak berjudi, makin besar keheranan mereka semua. Akan tetapi karena tukang pukulnya memberitahu dalam bahasa rahasia mereka, bahwa nona itu adalah seorang yang membawa uang emas dan perak banyak sekali, bandit-bandit judi itu jadi kegirangan. Silakan, nona, kata seorang yang bertubuh gemuk dan menjadi bandar kepala di situ. Nona hendak bermain apakah nona itu menyapu ruangan dengan pandang matanya yang tajam, kemudian menghampiri sebuah meja judi yang diatasnya terdapat sebuah mangkok dan dadu. Aku suka main dadu, katanya. Semua tamu mendekati meja itu. Bahkan para tamu ikut pula menonton, karena baru pertama kali ini melihat seorang nona cantik hendak men judi dalam sebuah pokokan. Baik tah nona. Biar saya sendiri yang melayani nona, kata si bandar gemuk sambil memberi isyarat agar pegawai di belakang meja itu mundur. Setelah berkata, lalu si genduk itu mengambil dadu terus memasukkannya ke dalam mangkok dan dengan gerakan seorang ahli ia memutar-mutar dadu di dalam mangkok itu secara cepat sekali. Suara nyaring terdengar ketika dadu itu berputaran di dalam mangkok kemudian secepat kilat bandar itu menumpahkan mangkok ke atas meja dengan biji dadu terdapat di dalamnya. Ketika menutupkan mangkok tadi kedua tangannya bergerak cepat sekali sehingga dadu itu tidak tampak sama sekali ketika mangkok dibalikan. Ini semua membuktikan keahlian bandar judi yang sudah masak. Silakan, nona, si bandar judi yang gemuk itu berkata sambil tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi yang kecil-kecil serta renggang. Nona itu pun tersenyum manis sambil melihat keseputarnya. Semua muka menatapnya dengan pandang mati heran, kagum serta tegang. Ia lalu mengeluarkan kantungnya dan membuka tali kantung. Dengan tenang sekali ia mengeluarkan sepuluh tel terak, menaruhnya di atas gambar tulisan ganjil di atas meja. Dada itu segi empat dan pada enam permukaan diberi angka satu sampai dengan angka enam. Angka ganjil adalah satu tiga lima sedangkan angka dua empat enam adalah angka genap. Apabila memasang ganjil atau genap, jika kena menerima jumlah pasangan. Tetapi apabila memasang pada sebuah angka tertentu apabila menang akan menerima jumlah empat kali lipat pasangan. Melihat Nona itu sudah memasang, sekali pasang sepuluh cil perak. Para tamu ramai-ramai mulai pasang pula. Ada yang pasang ganjil, pasang genap, ada pula yang memasang nomor-nomor tertentu. Setelah semua orang menaruh pasangan di atas meja, si bandar gemuk yang tadi tersenyum dengan gerakan kilat dan sambil mengeluarkan seruan nyaring, membuka mangkok itu. Dan jelas tampak dadu itu menggelepak di atas meja dengan nomor empat di atasnya. Bandar menggeruk semua uang pasangan, kecuali pasangan pada angka genap dan pasangan pada angka empat yang mendapat hadiah sebagaimana mestinya. Nona yang kehilangan pasangannya itu masih tenang saja, bahkan memperbesar pasangannya lagi sampai menjadi lima puluh cil perak sekali pasang. Semua melongong. Inilah main judi besar-besaran. Sekali dua kali gadis itu menarik kemenangan akan tetapi setelah ia mulai inemasang dengan taruhan besar sampai seratus cil perak sekali pasang, ia selalu kalah sampai akhirnya habislah semua peraknya. Namun dengan sikap tenang Nona itu masih terus memasang kini malah mulai menggunakan uang emas. Para tamu menjadi tegang. Ada yang merasa kasihan kepada gadis cantik ini. Ada yang diam-diam memakinya bodoh. Akan tetapi yang lebih tegang adalah si bandar judi yang gemuk, juga para bandar lain yang menonton. Bayangkan saja. Nona itu sekarang memasangkan semua sisa uangnya pada nomor lima. Taruhan yang dipasangkan adalah dua puluh lima cil emas. Kalau menang, berarti bandar harus membayar empat kali jadi seratus cil emas dan hal ini berarti pula bahwa semua kekalahan Nona itu akan dapat ditebus. Melihat bahwa para tamu lain kehilangan nafsunya memasang melainkan lambi suka menonton gadis yang luar biasa itu berjudi dengan tambah gila-gilaan, bandar menjadi makin gelisah. Kalau hanya melayani Nona ini, sekali bintang Nona ini menjadi terang dengan taruhan sebesar itu bandar akan menjadi bangkut. Dengan teriakan nyaring ia membuka mangkok penutup dan dadung memperlihatkan angka lima. Di antara para tamu ada yang bersorak dan ributlah mereka membicarakan kemenangan ini. Bandar gendut menghatus peluh dengan saput tangannya dan para pembantunya menghitung uang pembayaran kepada yang menang. Nona itu tetap tersenyum tenang, kemudian memasang lagi dengan taruhan yang membuat semua orang membelalakan mata. Berapakah yang ia pasangkan? Seluruh uang dan kemenangannya, berjumlah seratus dua puluh lima cil lemas gila tanda seru sekali kalah, habis dia masa sebegitu banyak dipasangkan semua bermacam-macam komentar orang, Akan tetapi gadis itu tersenyum lebar dan menoleh ke belakang ke arah para tamu yang menonton sambil berkata suaranya halus serta merdu menarik. Namanya juga berjudi. Akibatnya hanya dua macam. Menang atau kalah. Kecil besar sama bandar gendut itu menatap jumlah uang yang dipertaruhkan pada tulisan ganjil dengan mata melotot dan ia tidak segera memutar dadunya. Agaknya ia merasa jerih dan ragu-ragu. Hayo lekas putar. Mengapa ragu-ragu? Apakah bandar takut kalah? Tanya si nona dengan suara mengejek dan semua tamu tertawa karena memang lucu kalau ada bandar jadi takut kalah. Eh, agong gendut. Kau kenapa? Kalau ragu-ragu jangan main, biar aku melayani nona ini terdengar suara parau. Semua arang menengok. Kiranya dia seorang laki-laki usia 50 tahun bertubuh tinggi besar bermuka hitam, pakaiannya mewah dan matanya buta yang sebelah kiri. Melihat orang ini, si gendut cepat-cepat mengundurkan diri dan berkata kepada nona itu, Maafkan, nona. Karena taruhanmu luar biasa besar, maka saya menjadi ragu-ragu dan gugup. Majikan kami datang, biarlah majikan kami sendiri yang menjadi bandar nona itu memandang tajam dan kini semua tamu juga mengenal si muka hitam yang buta sebelah matanya itu. Dia seorang silau yang dijuluki Edgan Hekau, macan hitam bermata satu, seorang tokoh besar dunia pejahat di kota Hopak, bahkan terkenal di seluruh provinsi Anhuwa dan kini setelah banyak mengumpulkan harta lalu hidup sebagai orang kaya raya di kota Hopak. Los Men serta rumah judi Lok Nam adalah miliknya. Tadi memang ada pegawai secara diam-diam memberi laporan perihal nona yang berjudi dengan taruhan luar biasa itu, maka ia lalu datang sendiri buat melihatnya khawatir kalau-kalau yang datang itu adalah seorang musuh serta sengaja mau mencari gara-gara. Hati ayah lega ketika melihat seorang nona yang tidak ia kenal juga sikapnya tidak seperti seorang nona Kang O, akan tetapi melihat caranya bertaruh, timbul kekhawatirannya kalau-kalau rumah judinya akan bangkrut maka cepat-cepat menyuruh si gendut mundur dan maju sendiri sebagai bandar. Nona memasang ganjil dengan taruhan semua uang nona. Ingat, kalau nona kalah berarti nona takkan dapat melanjutkan perjudian ini lagi, kata orang silau itu dengan suaranya yang parau, akan tetapi dengan sikap tenang. Nona itu tersenyum mengejek. Kalau aku kalah, ambil semua uang ini, mengapa banyak komentar lagi? Uangku boleh habis, tetapi apakah perhiasan-perhiasanku ini tidak laku untuk dipasangkan? Ia membuka buntalan dan terdengar orang berseru kagum ketika terlihat perhiasan-perhiasan emas permata yang indah-indah dalam sebuah bungkusan. Hahaha, nona benar-benar seorang penjudi ulung yang tabah. Bagus hari ini kami menerima kunjungan seorang tamu terhormat. Hi, pelayan, lekas bawa ke sini arak yang paling baik untuk nona setelah menuangkan arak dan mempersilahkan nona itu minum. It Gan Hek Hau lalu berkata, sekarang kita mulai, nona memasangkan semua uang itu untuk angka ganjil betul dan harap lekas patar. Dadunya jawab nona itu sambil tersenyum dan memandang tenang. Ia melihat betapa orang tinggi besar yang bermuka hitam itu menggulung lengan bajunya ke atas, kemudian tangan kanannya memegang mangkok, memasukkan dadu dengan tangan kiri ke dalam mangkok itu dan matanya yang tinggal satu memandang tajam ke arah dadu yang mulai ia putar-putar di dalam mangkok. Makin lama makin cepat dadu terputar dan dengan telapak tangan kirinya dia menutupi mulut mangkok sambil memutar terus. Gerakan kedua tangannya sedemikian cepat sehingga bagi mata para tamu, kedua lengan yang besar dan berotot itu telah berubah menjadi banyak demikian pula mangkoknya membuat para penonton menjadi pening kepala. Namun nona itu memandang dengan mulut masih tersenyum, namun kini senyumnya seperti orang mengejek. Bagaikan kilat cepatnya. Itgan Hekahau kini membentak keras dan mangkoknya sudah tertelungkup di atas meja dengan biji dadu di dalamnya. Ia mengangkat mukanya memandang gadis itu dengan peluh dikeningnya. Nona, menurut aturan, baru setelah dadu diputar, orang mulai memasang taruannya. Apakah nona tetap memasang angka ganjil tidak dirabah lagi? Nona itu menggelengkan kepala sambil menatap tajam wajah orang pemilik rumah judi itu yang mengangkat muka memandang para tamu lainnya. Karena nona ini memasang angka ganjil berarti bertaruh langsung dengan aku, maka harap cuwi, cuwon sekalian, untuk kali ini berhenti dulu dengan pasangan cuwi. Kemudian tanpa menanti jawaban orang-orang itu ia telah mendekati mangkok, kedua tangannya dipentang dan kini tangan itu menggetar. Melihat ini nona itu pun bangkit berdiri, kedua tangannya terletak di atas meja awas, lihat baik-baik dua, tiga. Tanda seru. Mangkok. Dibuka. Dengan tangan kanannya yet gan hek hou mengangkat mangkok dan tangan kirinya menekan meja. Semua mata melibat ke alas meja dan mereka semua melongo. Jelas tampak betapa biji dadu itu mencemperihakan angka tiga, jadi angka ganjil. Akan tetapi secara aneh sekali biji dadu itu bergerak dan menggelimpang ke samping sehingga kini angka empat yang berada di atas. Namun hanya sebentar saja karena kembali biji dadu menggelimpang ke angka tiga, lalu bergerak-gerak sedikit. Hampir terbalik ke angka empat tetapi seolah-olah tidak kuat dan miring lagi kembali ke angka tiga terus tidak bergerak-gerak lagi. Nona itu beradu pandang dengan bandar yang kini sudah menaruh kedua tangan di atas meja pula. Mukanya yang hitam menjadi makin hitam, matanya yang tinggal satu melotot serta muka itu kini penuh keringat. Hem, angka tiga adalah angka ganjil, bukan? Aku menang lagi kata si Nona, suaranya nyaring. Kini para tukang pukul yang jumlahnya belasan orang saling pandang dan semua memandang kepada Yitgan Hekho sambil merabah gagang golok, menanti perintah. Namun Yitgan Hekho tidak memberi isyarat apa-apa, hanya menghapus peluhnya kemudian tertawa bergelap dan berkata, Hahaha, Nona benar hebat. Hayo bayar 125 cil lemas kepada Nona ini. Para pembantunya tersipu-sipu mengambil uang dari dalam karena persediaan di depan tidak cukup untuk membayar kekalahan yang begitu banyak. Para tamu menjadi berisik membicarakan pertaruhan yang besar-besaran dan keadaan biji dadu yang amat aneh tadi. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa tadi telah terjadi adu tenaga Wee Kang, tenaga dalam, yang seru antara Yitgan Hekho dan Nona baju merah itu melalui tekanan tangan mereka pada permukaan meja. Setelah uang pembayaran selesai dihitung dan ditumpuk di atas meja di depan Nona itu, Yitgan Hekho berkata, Apakah Nona masih berani untuk melanjutkan perjudian ini kembali senyum mengejak itu membayang di mulut yang amat indah bentuknya dan berbibir merah. Mengapa tidak berani? Awas, kali ini kau bisa kalah, Nona, kalau tidak menang, tentu kalah. Apa bedanya? Lakas putar, aku akan mempetaruhkan semua uangku ini, 250 cil lemas di antara para tamu ada yang menjadi pucat mukanta. Ini sudah gila, pikirnya. Mana ada taruhan sekali pasang 250 cil lemas. Kekayaan ini cukup untuk dipakai modal berdagang besar. Ini tentu tidak sewajarnya dan ada apa-apa di balik taruhan ini. Ia menjadi tegang dan takut. Akan tetapi karena hatinya tertarik ingin melihat perkembangan selanjutnya, ia berdiri seperti terpaku pada lantai dan melihat sambil menahan napas. Kini Yitgan Hekho menggerakkan kedua lengannya secara aneh sekali, seperti orang bersilat. Kedua tangan itu bergerak ke sana kemari dengan amat cepatnya sehingga orang-orang tidak bisa melihatnya lagi sewaktu ia mengambil mangkok dan kemudian dengan care bagaimana pula ia menaruh dadau ke dalamnya, tahu-tahu sudah diputarnya mangkok itu dengan gerakan-gerakan cepat dan aneh. Nona itu hanya memandang dengan senyum tetap mengejek dan senyumannya melebar ketika tiba-tiba Yitgan Hekho menurunkan mangkok di atas meja dengan mulut di bawah. Ketika mangkok menyentuh meja, meja itu sampai tergetar dan mengeluarkan suara nyaring. Dengan metu berkilat-kilat dia mandang Nona itu dan berkata nyaring. Nona, kau pasanglah Nona itu dengan gerakan sembelarangan mendorong semua uangnya ke angka 6 sambil berkata, aku mempertaruhkan semua ini atas angka 6 kembali para tamu menjadi berisik. Bukan main beraninya Nona itu mempertaruhkan atas angka 6, tentu saja kesempatan menang jauh lebih kecil daripada kalau memasang angka gajil atau genap. Akan tetapi kalau ia menang bandar harus membayar 4 kali lipat, berarti akan membayarnya seribu cil emas. Bisa bangkrut kali ini rumah judilak 6 kalau pasangan itu kena. Wajah yang hitam itu kini menjadi agak hijau, metu yang tinggal satu menjadi agak merah. Memasang atas angka 6? Bagus. Sekali ini engkau kalah, Nona. Lihatlah-lah menggerakkan tangannya cepat sekali membuka mangkok itu. Ah, terlalu banyak engkau mengerahkan tenaga sampai dadunya terbawa ke atas Nona itu berseru berbareng dengan diangkatnya mangkok. Semua orang memandang dan berseru heran karena di bawah mangkok itu tidak ada apa-apanya. Akan tetapi si muka hitam yang kini mengeluarkan gerengen hebat dan Nona itu yang tersenyum-senyum keduanya berdongak memandang ke atas. Semua orang juga ikut memandang ke atas dan, di langit-langit ruangan itu, tepat di atas meja judi, dadu itu telah menempel di langit-langit dan memperlihatkan angka 6. Aneh. Angka 6. Ilmu situmen Nona itu tidak memenerdulikan teriakan-teriakan ini lalu berkata, suaranya tegas dan nyaring. Itgan Hekau, lekas bayar kekalahan bus ribu cil lemas diam di amel. Itgan Hekau terkejut sekali dan maklum bahwa Nona ini meskipun kelihatannya lemah, agaknya memiliki kepandayan hebat. Dan ia sangat kagum kepada Nona itu karena ilmunya, meskipun ia sendiri pernah bertempur dengan orang-orang sakti. Tadi ia sudah mengadul Wakang dengan menekan meja dan ternyata kalah. Sekali ini dengan kecepatannya ia sudah mengantongi dadu pertama dan ketika hendak membuka mangkok, ia sengaja menaruh dadu lain dengan angka 1 di atas. Siapa kira, dengan kepandayan yang luar biasa, entah secara bagaimana ia tidak tahu, dadu itu telah diterbangkan oleh Nona itu ke atas, menempel langit-langit dan memperlihatkan angka 6 yang dipasangnya. Pada saat itu, seorang tukang pukulnya berlari-lari ke dalam dari luar dengan muka pucat serta berteriak di depan Itgan Hekau. Selaka, lau taiga, dia sekarang mati, seluruh tubuh dan mukanya menjadi hitam. Nona itu pasti yang melukainya Nona baju merah itu yang sejak tadi sudah berdiri, kini bertolak pinggang dan tersenyum lebar lalu berkata, anjing muka bopeng itu dibunuh 10 kalipun masih belum dapat menebus kekurang ajarannya kepada aku. Lalu kalian ribut-ribut mawapa? Hayo lekas bayar ruangku tangkap perempuan pengacau ini Itgan Hekau berteriak marah. 15 jagoan yang menjadi tukang-tukang pukul dan pegawainya segera mencabut gelok serta mengurungnya. Akan tetapi gadis ini tersenyum sabar, berbeda dengan para tamu yang kini berlarian keluar serta ada pula yang metet di sudut dengan muka pucat dan tubuh menggigil. Eh, apakah kalian semua ini sudah tidak mau hidup lagi ia menegur dan menyindir? Belasan orang jagoan itu sudah biasa melakukan pertempuran serta melawan musuliai, mendengar ancaman Nona itu, mana mereka takut, apalagi ia tak bersenjata. Sambil berseru keras, mereka menyerang maju seolah-olah berebut dan berlomba. Akan tetapi, tampak tiba-tiba benda merah berkelebat di susul suara melengking tinggi tubuh Nona itu bergerak lalu sinar merah menyambar-nyambar dan, terdengar suara nyaring di susul golok-golok terbang semua dan jerit mengerikan ketika tubuh belasan jagoan itu roboh susul menyusul dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Nona baju merah itu kini berderit tegak, tangan kiri bertolak pinggang serta tangan kanan memegang sebuah suling merah yang kecil mungil entah sejak kapan dikeluarkan. Sepasang matu yang bening seperti burung hang itu lalu menatap kepada Yit Gan Hek Hong, bibirnya yang merah basah tersenyum dan deretan gigi yang putih bersih seperti mutiara berkilat ketika ia bertanya, Bagaimana sekarang? Masih hendak coba-coba lagi atau lekas bayar ruang kemenangan ku? Tangan kanan itu menggerak-gerakan suling seperti gerakan seorang penari. Biarpun digerakan perlahan, namun suling itu dapat mengeluarkan suara melengking lirih seperti suara kucing atau bayi menangis. Kemudian tanpa memperdulikan orang di sekitarnya seakan-akan di situ tidak ada orang lain, bibirnya diruncingkan dan terdengarlah tiupan suling mengalun merdu. Cui Siao Kwei teriak seorang di antara para pembantu Yit Gan Hek Hong ketika melihat sikap Nona Baju Merah itu, semua orang terkejut dan teringat. Tak salah lagi, inilah Cui Siao Kwei, setan peniup suling, yang pada waktu dua tahun ini amat menggemparkan dengan perbuatan-perbuatannya yang mengerikan. Seorang iblis betina yang cantik jelita, namun amat kejam sepak terjangnya. Entah berapa banyak jumlahnya orang yang telah dibunuhnya dan yang terbanyak adalah laki-laki muda belia yang tampan. Sudah terkenal betapa Cui Siao Kwei gila laki-laki tampan. Setiap kali ia melihat laki-laki tampan dan muda lalu dipikat dan dibujuk menggunakan kecantikannya atau kalau bujukan ini tidak berhasil lalu memakai kepandayan untuk menculik laki-laki itu dipaksa menjadi kekasihnya. Selakanya laki-laki muda itu setelah jadi kekasih Buya tidak akan lebih umurnya dari lima hari. Mendengar ada orang mengetahui julukannya itu, ia lalu melirik ke kiri dan melihat bahwa yang menyebut nama poyokannya tadi adalah seorang laki-laki setengah tua yang menjadi pelayan rumah judi. Tangan kanannya masih memegang suling sambil meniup menyanyikan lagu asmara yang merdu, akan tetapi tiba-tiba tangan kirinya bergerak ke depan, dan orang yang tadi menyebut nama poyokannya itu menjerit terus roboh terguling, lalu putus napasnya. Nona itu mengbentikan tiupan sulingnya, melihat ke sekeliling lalu bertanya, suaranya masih halus merdu senyumnya masih mengembang di bibirnya. Siapa lagi yang berani menyebutku setan para tamu dan pegawai Lok Nampokoan menjadi pucat dan mundur ketakutan? Itgan Hekau, kau tidak lekas membayar uangku? Apakah aku harus memaksamu? Itgan Hekau adalah seorang bekas penjahat kawakan, akan tetapi semenjak lama mengundurkan diri dari dunia kejahatan karena sudah menjadi seorang kaya raya. Kini karena terancam kerugian besar sekali ia memutar otak. Ia maklum bahwa kalau melawan dengan kekerasan ia akan kalah dan tentu Nona yang seperti iblis ini takkan segan-segan membunuhnya, maka ia cepat-cepat tersenyum lebar dan maju selangkah, memberi hormat dengan menjura dan membungkuk, Ah, kiranya Cui Siaw Sianli, Dewi Peniup Suling, Makononio, Nona Ma, yang datang berkunjung. Maaf, maaf, karena belum pernah jumpa biarpun sudah bertahun-tahun mendengar nama besar Kounio yang menjulang tinggi di angkasa, maka kami menyambut Kounio kurang hormat. Kalau tahu bahwa Kounio adalah Cui Siaw Sianli, tentu tidak akan sampai terjadi kesalahpahaman ini, senyum manis itu makin melebar akan tetapi pandang mati Nona itu berubah dingin dan penuh ancaman, Itgan Hek Hau, tak perlu engkau memulas bibir dengan madu. Aku pun tidak sudi berkenalan dan berhubungan dengan kau dan orang-orangmu, maka tak perlu banyak cakap lagi. Lekas bayar kemenanganku seribu cil lemas muka yang hitam itu menjadi pucat sekali dan cepat-cepat Itgan Hek Hau menjura sampai jidatnya hampir menyentuh tanah, semua anak buahnya terheran-heran. Biasanya, majikan mereka ini amat galak, setampun takkan ditakutinya, mengapa kini bersikap demikian merendah terhadap Nona Baju Merah itu. Sedangkan mereka itu tahu bahwa majikan mereka adalah seorang berkepandayan tinggi. Tentu, tentu akan saya bayar lunas, Kounio. Akan tetapi, seribu cil lemas bukan jumlah sedikit. Tak mungkin saya dapat membayar sekarang karena tidak ada uang tunai sebanyak itu. Harap Kounio sudi memberi waktu tiga hari, saya akan kumpul-kumpulkan dan tukar-tukarkan parak menjadi emas. Setelah tiga hari, seribu cil lemas itu akan tersedia di sini. Harap saja Kounio mempertimbangkan, Nona itu menyipitkan kedua matanya. Hem, kalau menurut patut, setelah kalah berjudi tidak mampu bayar, seharusnya aku turun tangan membutuhmu. Akan tetapi, biarlah ku beri waktu tiga hari, kau takkan dapat lari dariku setelah tiga hari, malamnya aku akan datang untuk mengambil uang atau kepalamu setelah berkata demikian. Nona baju merah ini dengan tenang mengambil uangnya 250 cil lemas dari atas meja, memasukkannya dalam buntalan, menggendong buntalannya, kemudian dengan langkah lemah gemulai sehingga sepasang pinggulnya menari-nari di belakangnya. Ia keluar dari rumah judi itu, sambil meniup sulingnya perlahan-lahan. Semua orang mengikutinya dengan pandang matlah, terbelalak dan nafas tertahan, dan belum berani bergerak sebelum suara suling yang makin lama makin lirik itu lenyap. Barulah tampak kesibukan luar biasa, para tamu-tamu cepat pergi meninggalkan ruangan dan para pelayan sibuk merawat taman temannya yang tewas. Ada pun It Gan Hekau sendiri cepat menyuruh sediakan seekor kuda dan tak lama kemudian tampak pemilik rumah jadi ini sudah menunggang kuda, memalapkan kudanya keluar dari kota Hoppak menuju ke selatan. Biarpun hampir semua penduduk Hoppak menjadi gelisah mendengar bahwa kota mereka Kedatangan seorang tokoh mengerikan seperti Cui Siao Kwei, namun sama sekali tidak mengganggu kegembiraan besar yang terdapat di rumah dua keluarga, yaitu keluarga Bok dan keluarga So yang sedang merayakan hari pernikahan putra dan patri mereka. Pemuda Si Bok seorang sastrawan muda yang tampan, pada hari itu dinikahkan dengan gadis Si So yang cantik rupawan dan kaya raya. Pemuda Bok yang tidak kaya dipilih mantu oleh Hartawan So dan pada malam hari itu para tamu memenuhi ruangan tamu rumah gedung keluarga Hartawan So, serombongan pemain musik meramaikan swasona dengan bunyi-bunyian merdu dan mengiringi uyanian wanita-wanita cantik, banjir arak dan masakan lezat membuat para tamu menjadi makin gembira sehingga makin jauh malam, suara ketawa para tamu makin bebas terlempar. Biarpun siang hari tadi terjadi pembunuhan belasan orang dan kekacauan di rumah judi Lok 6, namun malam hari itu tak seorang pun di antara audauta keluarga Hartawan So mengingat akan hal itu. Hanya para tamu yang kadang-kadang terdengar membicarakan si nona baju merah yang cantik seperti bidadari, namun kejam seperti iblis. Mereka bicara sambil tidak berani bicara keras-keras, apalagi menyebut nama Dewi Suling dengan nama Poyokan, sama sekali mereka tidak berani. Kalau terpaksa menyebut, juga mereka menyebut sui siang siang li. Setelah mendengar betapa seorang yang menyebutnya satan suling dibunuh, semua bibir menyebut wanita aneh itu Dewi Suling. Menjelang tengah malam, sebagian besar para tamu sudah mulai mabok dan permain musik yang juga tidak sedikit minum arak, kini mainkan musik makin ramai penuh gairah. Suara suling mengalun merdu di seling suara yang kim dan gitar, saling susul dalam paduan suara yang harmonis. Tiba-tiba terdengar suara melengking yang merdu, juga tinggi mengalahkan paduan suara itu. Suara melengking tinggi itu terdengar jelas seperti suara suling tetapi bukan keluar dari suara pemain musik. Suara melengking tinggi ini datangnya dari atas Dewi Suling entah siapa orangnya yang berteriak menyebut nama itu. Agaknya ia tadi terpengaruh oleh percakapan mengenai tokoh itu, maka begitu mendengar melengking ini tanpa disadarinya ia menyebut nama Dewi Suling. Akan tetapi akibatnya luar biasa sekali. Para tamu menjadi pucat mukanya dan ada pula satu dua orang yang menyelinap turun bersembunyi di bawah meja, semua tamu menjadi panik, ada yang cepat-cepat menyelinap keluar dari ruangan itu terus melarikan diri. Dalam keadaan panik itu suara melengking terus terdengar tetapi kian menurun ke bawah tetapi tiba-tiba terdengar jerit mengerikan, jerit seorang wanita yang keluar dari dalam kamar pengantin menembus kegelapan malam di luar rumah. Mendengar jeritan ini, para tamu yang sembunyi di bawah meja menggigil seluruh tubuhnya, bahkan yang terlalu penakut sampai terkencing-kencing, membasai celananya dan lantai. Yang sudah berlari keluar terus mempercepat larinya sampai ada yang tersanduak jatuh bangun mengadu-adu. Keluarga Soi tadinya juga panik, akan tetapi begitu mendengar jerit mengerikan dari kamar pengantin, hartawan Soi menjadi gelisah sekali. Teringat nasib putrinya, ia memeranikan diri serta mengajak beberapa orang pengawal, lalu menggedor pintu kamar pengantin. Kamar ini semenjak tadi menjadi bahan senda gurau para tamu muda setiap kali mereka memandang pintu kamar yang dicat merah, mereka tersenyum-senyum dan memandang dengan mata penuh hati. Kini pintu itu digedor-gedor oleh So Wang Wei, hartawan So, yang memanggil-manggil putrinya. Namun suara saja tidak ada jawaban. Hanya terdengar suara suling melengking itu kini makin lama makin lirih dan akhirnya lenyap. Hartawan Soi tak dapat menahan kegelisahannya lebih lama lagi. Ia lalu menyuruh para pengawal untuk membongkar saja pintu kamar itu. Begitu daun pintu dibuka, hartawan Soi dan istrinya lari memasuki kamar pengantin yang dihias indah dan berbau harum sekali. Tadi para tamu muda yang bersendagurau saling bicara tentang sikap sepasang pengantin itu dengan bermacam-macam dugaan yang lucu-lucu. Ada yang bilang betapa pengantin wanita dengan malu-malu menolak pendekatan pengantin pria, ada yang bilang pengantin wanita mengajak bergelut lebih dulu sebelum menyerah, dan masih banyak macam lagi. Sepantasnya pada saat seperti itu sepasang pengantin tentu setidaknya sedang berpelukan mesra. Akan tetapi ketika mereka memandang ke atas pemharingan tampak darah berlepotan dan tubuh pengantin wanita dengan pakaian masih lengkap rebah terlentang tak bernyawa. Pengantin wanita yang cantik dan muda belia itu mati di atas ranjang pengantin, menggeletak di atas gelimangan darahnya sendiri, sedangkan pengantin pria tidak nampak bayangannya lagi di dalam kamar itu. Jendela kamar masih tertutup rapat, akan tetapi langit-langit kamar itu robek lebar berikut gentengnya yang terbuka. Jerit tangis terdengar memenuhi malam sungi, tawa gembira seketika berubah menjadi tangis duka. Perayaan pestapora berubah menjadi perkabungan yang menyedihkan. Para tamu segera pulang tanpa pamit, nama Dewi suling dibisikan oleh bibir dan hati penuh rasa takut. Apakah yang sebenarnya telah terjadi di dalam kamar pengantin itu? Kedua orang muda yang baru sekali itu mengalami tidur sekamar dengan seorang lawan jenis menjadi jengah dan malu. Ketika para sanak dan kerabat, seperti sudah menjadi kebiasaan, mengantar pengantin pria memasuki kamar pengantin sambil menggoda dengan berbagai kata-kata kemudian menutup pintu kamar pengantin, suara ketawa mereka itu masih bergema dan terdengar dari dalam kamar pengantin. Pengantin pria, pemuda sibuk itu semenjak kecil hanya tekun membaca kitab mempelajari sastra. Mimpi pun belum pernah berdekatan dengan seorang wanita apalagi berduaan sekamar. Kini ia melangkah maju, langkah-langkah kecil dengan kedua kaki menggigil dan jantung berdemar seperti hampir pecah rasanya, pengantin wanita duduk di atas pembaringan sambil menundukan mukanya. Mengerling pun ia tidak berani sungguh pun ia tahu bahwa ia kini sudah berduaan sekamar dengan calon suaminya. Ia tahu betapa suaminya seorang pemuda yang halus dan tampan sekali dan sebetulnya ia merasa bahagia di dalam hati akan menjadi istri pemuda itu. Akan tetapi rasa malu membuat ia tidak berani berkutik. Hanya kedua telinganya saja yang pada saat itu hidup, mendengarkan penuh perhatian ke arah suaminya bergerak. Sampai suaminya itu duduk di atas pembaringan di sebelahnya, ia tidak berani mengerling apalagi menengok. Mungkin ada satu jam lebih kedua orang muda remaja yang usianya baru antara 16 sampai 18 tahun ini sudah duduk bersanding tak bergerak-gerak seperti dua buah harca yang amat bagus buatannya. Si wanita duduk menunduk sampai punggungnya melengkung dan dagunya menyentuh dada, metu setengah terpejam dan mukanya tertutup pun tayan mutiara yang semacam kerudung. Yang pria, masih dalam pakaian pengantin yang indah, mukanya yang tampan itu kemerahan, sepasang pipinya yang putih halus menjadi merah karena tadi ia dipaksa minum arak pengantin oleh para handai tolan yang memberinya selamat. Itu tiba-tiba berada di tangan pengantin wanita, sentuhan perlahan namun merupakan sentuhan pertama yang terasa sampai ke tulang sum-sum membuat tangan pengantin wanita yang kecil itu menggigil seperti seekor burung kecil digenggam orang. Kenapa tanganmu dingin sekali, moi-moi tidak? Apa-apa, kalimat pertama ini membuka pintu kecanggungan yang tadi memisahkan mereka tetapi tak lama kemudian, ketika dengan jari gemetar si pengantin pria membuka kerudung penutup muka pengantin wanita lalu terpesona oleh kecantikan wajah istrinya, wanita muda belia itu dengan malu-malu menahan ketawa lalu menyandarkan kepala di dada suaminya. Dalam keadaan mesra itu, keduanya lalu saling menuturkan keadaan diri masing-masing. Pada saat itulah mereka terkejut oleh suara lengkingan yang terdengar di atas rumah, suara yang makin lama makin nyaring dan dekat, setelah itu terdengar suara genteng terbuka bersamaan pecahnya langit-langit kamar pengantin melayang turun sesosok tubuh manusia ke dalam kamar itu lalu seperti seekor burung bayangan itu telah berdiri di atas lantai. Tersenyum-senyum. Sepasang pengantin itu terkejut bukan main. Akan tetapi hati mereka agak lega ketika melihat bahwa orang yang melayang turun dari atas ini ternyata adalah seorang wanita muda yang cantik sekali berpakaian serba marah dari sutra tipis. Seorang wanita cantik yang tersenyum-senyum dan sama sekali tidak menakutkan. Tentu saja sepasang pengantin ini belum mendengar tentang Dewi Suling yang telah menyebar maut siang tadi di rumah Judilok 6. Pengantin pria yang masih merangkul pinggang istrinya, segera menegur, kau siapakah dan apa perlu memasuki kamar kami seperti ini Dewi Suling tersenyum, manis sekali dan sepasang matanya menatap wajah pengantin pria terus ke bawah seperti orang menaksir serta memeriksa. Agaknya ia merasa puas dengan hasil pemeriksaannya itu, lalu tertawa sehingga bibir yang merah itu terbuka memperlihatkan rongga mulut yang lebih merah lagi dibalik deretan gigi putih. Ah, benar-benar tampan pengantin pria. Sayang jejaka setampan ini ditemani seorang wanita yang lemah ia melangkah maju dan jari-jari tangannya mengusap dagu dan pipi si pengantin pria dengan gerakan mesra. Saking kaget dan herannya, pengantin pria itu membelalakan matah, tak mampu mengeluarkan suara dan mukanya yang putih menjadi amat merah. Akan tetapi pengantin wanita yang melihat bahwa pengunjungnya, itu pun hanya seorang wanita sudah dapat menguasai kekagetannya dan membentak. Dari mana datangnya perempuan rendah dan gila ini? Hayo pergi akan tetap kata-katanya ini segera disusul jeritannya yang mengerikan karena Dewi Suling sudah menggerakkan tangan kiri dengan jari-jari terbuka menusuk ke depan dan jari-jari yang kecil halus itu bagaikan ujung lima batang pedang yang telah amblas memasuki ulu hati si pengantin wanita, menembus pakaian kulit dan daging. Si pengantin wanita roboh di atas pembaringan dan darah mengucur keluar dari dadanya. Di lain saat pengantin pria yang hendak bergerak tiba-tiba menjadi lemas dan tak dapat bergerak ketika tubuhnya direngut kemudian dipanggul di atas pundak. Dewi Saling sekali meloncat sudah malayang naik dan keluar melalui langit-langit kamar yang sudah bobol itu. Tak lama kemudian pemuda belia si bok yang tadi masih jadi pengantin, kini telah menjadi seorang tawanan yang dibiwa berlari-lari cepat sekali dalam malam gelap. Malam itu pemuda remaja si bok memang masih jadi pengantin pria, akan tetapi ia bukan berpengantin dengan istrinya di dalam kamar pengantin. Melainkan berpengantin dengan Dewi Saling seorang wanita yang penuh nafsu dan pengalaman dan bertempat di pinggir sebuah sungai kecil dalam hutan di luar kola hopak. Bukan di ranjang pengantin yang berhiasan sutra berwarna, melainkan di atas tanah bertelamkan rumput hijau tebal dihias bunga yang tumbuh di sekitar tempat itu. Muda belia si bok ini bukanlah seorang macu keranjang bukan pula seorang hamba nafsu dan betapa cantik menggairahkan sekalipun Dewi Saling itu, ia tidak akan tunduk dan menuruti hasrat kotor dari hina si iblis betina, kalau saja ia tidak dipaksa menelan dua butir obat yang membuat pemuda si bok menjadi seperti mabok dan gila. Karena pengaruh obat itu, dia berubah menjadi seperti setan kelaparan dan melayani hasrat Dewi Saling dengan nafsu yang sama besarnya. Akan tetapi pada keesokan harinya, menjelang siang pengantin pria si bok ini sudah terkapar mati di tepi sungai dengan tubuh utuh, tanpa pakaian, sama sekali tidak tertuka dan mukanya pucat tak berdarah lagi itu membayangkan kepuasan dengan mulut tersenyum. Akan tetapi dari semua lubang di tubuh menetes-netes keluar darah. Siapakah wanita sekeji iblis yang disebut Dewi Saling itu? Dia ini bernama Majinio dan orang-orang Kengow yang membenci sepak terjangnya memberi jutukan Cui Siau Kwei setan peniup Saling, sedangkan orang-orang yang takut menyebut Cui Siau Sianli, Dewi peniup Suting.